Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program News on the Spot dan selamat menyaksikan juga bagi Anda yang baru saja bergabung. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di daerah Bendungan Jago, Kemayoran Jakarta Pusat pada minggu malam. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sejumlah rumah padat penduduk Ludes terbakar, tiupan angin kencang dan sempitnya akses jalan membuat api dengan cepat membesar dan menyambar ke bangunan lainnya. Saat ini warga yang rumahnya terbakar terpaksa mengungsi ke posko pengungsian. Terima kasih telah menonton. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pasca kebakaran di Kemayoran, kita langsung bergabung dengan rekan Said Masyur dan Juru Kamerario Cornelianto dari Kemayoran Jakarta Pusat. Iya, Said bisa Anda laporkan seperti apa kondisi terkini pasca kebakaran di sana, di tempat Anda melaporkan? Baik Rolando, saat ini warga yang merupakan korban kebakaran yang terjadi pada minggu malam kemarin. Saat ini beberapa warga sudah mulai kembali ke lokasi kebakaran untuk meriksa puing-puing kebakaran dan menyelamatkan apa saja yang masih bisa diselamatkan. Beberapa warga juga sudah berangsur-angsur untuk menuju ke lokasi kebakaran untuk membuka puing-puing sisa kebakaran yang terjadi pada minggu malam kemarin. Setidaknya 60 rumah semi-permanen Rolando yang terbakar, yang ludus terbakar akibat kejadian ini. Dan kejadian ini terjadi pada minggu malam kemarin pada sekitar pukul 18 lebih 15. Tepatnya di Gang Kampung Texas, Kelurahan Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan memang kebakaran ini terjadi kurang lebih hampir sejam. Ada sekitar 21 mobil pemadam kebakaran yang dikenakan dengan sekitar 84 personil. Dan api baru bisa dipadamkan setelah satu jam kemudian, tepatnya sekitar pukul 19 lebih 22 waktu Indonesia bagian barat. Dari pantauan kami Rolando di lokasi kebakaran memang bahan ataupun objek yang terbakar ini ke sebagian besar memang dibuat dari bahan yang mudah terbakar. Yaitu rumah-rumah yang terbuat dari kayu dan juga triplex. Sehingga memang kebakaran ini cukup cepat menyebar begitu dan menghabiskan sekitar 60 rumah di rumah warga maksud kami. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan untuk sementara saat ini penyebab kebakaran diduga dari Kors Lighting District memang. Salah satu tiang listrik yang ada di tengah pemukiman ini menyemburkan api begitu dan kemudian langsung menyambar salah satu rumah warga yang kemudian menyebar. Dan selanjutnya memang di tempat saya melaporkan saat ini Rolando ini merupakan SDN 9 Kebun Kosong yang ada di Kemayoran Jakarta Pusat. Ini merupakan tempat pengungsian bagi warga yang terdampak daripada kebakaran ini. Ada sekitar 250 warga dari 55 kepala keluarga Rolando yang terdampak akibat kebakaran ini. Dari pantauan kami juga bantuan ini masih terus berdatangan yang sebagian besar didatangkan dari suku Dina Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat. Begitu juga dengan lokasi pengungsian ini langsung dibangun beberapa saat setelah kebakaran semalam. Ini langsung didirikan berkerjasama dengan Karang Taruna setempat dan juga Dina Sosial Jakarta Pusat. Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini juga merupakan salah satu tenda darurat yang didirikan oleh petugas di lapangan. Selain memanfaatkan lokasi ruang kelas yang ada di sekolah SDN 9 ini, petugas juga memanfaatkan beberapa halaman sekolah dengan memberikan tenda seperti ini untuk menampung bantuan-bantuan yang datang. Sementara kembalikan Rolando.